Kali ini di tanggal 25 Maret 2021 Nah sahabat senora Di kesempatan kali ini selama 1 jam ke depan Akan kami lakukan untuk anda Perbincangan seputar menyusui di bulan Ramadan Jadi ketika bulan puasa itu Ya memang Perlu ini ya Perlu niat dan semangat ya Nah wapak ketika mau menyusui Jadi yang harus dipersiapkan itu Pertama dari niat kita sendiri Terus kesehatan kita sendiri Terus kita juga harus mikirin Asupan-asupan yang baik Untuk kita itu apa Jadi kita yang benar-benar harus Mengatur Jadwal dan nutrisi yang harus Kita gunakan nanti selama bulan puasa Oke kalau Mbak Afi Kurang lebih sama ya Cuman di bulan puasa ini Mungkin kita juga perlu dukungan kan Apalagi kalau Anaknya sudah lebih dari 1 Jadi benar-benar yang kita itu Perlu dukungan Misalnya ke anak yang lebih besar Kita kasih prolog dulu nih Besok puasa dan Mama masih menyusui Tapi pengen tetap ikutan puasa nih Gitu Jadi Kita menjalin apa ya Kerja sama-sama si anak Nanti Kita kerja sama Nanti bantuin Mama juga Gitu Dan mungkin yang punya suami Juga perlu ya Menggalang dukungan Saat berpuasa Karena kita memang juga Sebagai seorang ibu Dituntut berbagai macam kan Misalnya juga urusan domestik Dan lain sebagainya Gitu Oke nah Sebenarnya aman gak sih Mbak Mela dan Mbak Afi Untuk kita tuh berpuasa Di saat kita lagi menyusui Gitu Oke Baik untuk aman dan tidaknya Ini tergantung kita ya Jadi ketika kita memutuskan Untuk berpuasa Kita perlu paham dulu Dengan alarm tubuh kita Tubuh si ibu Maupun juga tubuh si bayi Gitu Sebenarnya di IMI sendiri Kita merekomendasikan Untuk usia bayi 0 sampai 6 bulan Itu tidak berpuasa dulu Gitu Kenapa sih Karena 0 sampai 6 bulan Itu kan masanya ASI eksklusif ya Jadi Pemenuhan 100% nutrisi bayi Itu ada di ASI Gitu Sehingga kita merekomendasikan Untuk Ibu Dengan bayi 0 sampai 6 bulan itu Untuk tidak berpuasa terlebih dahulu Gitu Itu adalah Pemantapan menyusui itu Diperlukan sekali Gitu Jadi Dengan kita mantap menyusui Nanti keberhasilan menyusui Kedepannya itu akan Aman Akan lebih lancar Begitu Caranya bagaimana Ya dengan Bonding Dengan menyusui di payudara Dan lain sebagainya Nah Alasan yang kedua adalah Karena di masa 0 sampai 6 bulan ini Terkadang Sering terjadi Growth spot Atau percepatan pertumbuhan Dimana bayi ini Maunya nyusuk Terus Gitu Tapi itu gak apa-apa Wajar gitu Itu gak apa-apa Wajar Nanti kita ceknya Dari berat badan si bayi Jadi memang 0 sampai 6 bulan Kita sarankan untuk Tidak berpuasa terlebih dahulu Tapi misalnya Misalnya di Di awal-awal bulan ini Udah aman kok Gitu Aku gak apa-apa Dan si bayi juga oke Nah itu Silahkan Tidak apa-apa Tapi nanti akan ada Semacam apa ya Indikator-indikator Yang perlu kita perhatikan Apakah tetap Akan menyusui Atau tidak Begitu Oke Mbak Mela Ada tambahan Ya bener Tadi yang dibilang Sama Mbak Afi Ya selain itu juga Sebagai Kita sendiri ya Pengalaman sebagai Ibu itu ya Kita ya harus Bener-bener Apa Yakin juga Sama diri sendiri Bahwa kita juga bisa Kalau memang sekiranya Gak mampu ya Gak usah dipaksakan Jadi bener-bener Dilihat Kemampuan kita juga Gak gitu loh Untuk kebutuhan bayi Itu kira-kira Kita mampu gak Kalau gak ya berarti Harus Kita harus Menyesuaikan diri kita juga Jadi jangan terlalu Dipaksakan juga Ada keringanan juga ya Di Islam juga ada keringanan Oke jadi sebenarnya Dilihat lagi Ke tubuh kita Dan juga tubuh bayi Gitu ya Mbak Afi dan Mbak Mela Apakah ini bisa puasa Atau enggak Nah sebenarnya ada Indikator-indikator gak sih Mbak Mela dan Mbak Afi Gitu ya Atau standar-standar Yang sekiranya bisa digunakan Untuk para ibu menyusui Untuk tahu Saya kuat atau enggak Itu sebenarnya Dilihatnya dari mana sih Mbak Oke Baik untuk Untuk yang ibu ya Untuk yang ibu Kita perlu tahu Tadi itu Dari sisi kesehatan Misalnya setelah berpuasa nih Kok aku jadi lemes banget Oke Atau misalnya kok pusing Walaupun istirahat Kok tetap aja masih pusing Nah hal-hal seperti itu Perlu kita perhatikan Kemudian BAK Buang air kecilnya Apakah terlihat Lebih pekat dari biasanya Itu menjadi indikator kita juga Untuk kemudian Buka puasa dulu deh Kita perbaiki dulu Perbaiki dulu asupan Dan lain sebagainya Kemudian untuk si bayi Ini indikatornya hampir Sama juga Seperti buang air kecilnya Apakah Lebih sedikit Berkurang Begitu Kemudian lebih pekat Kemudian dilihat dari Berat badannya Kok justru ada penurunan Dan misalnya Si bayi kok tetap Menangis terus ya Menangis terus Meskipun sudah disusui Jadi maunya menyusu Tapi menangis Terus yang seperti itu Dan berbeda dengan Sebelum puasa Misalnya hal itu juga kita Perlu tahu Sebaiknya memang untuk Berbuka puasa Dan kita perbaiki dulu Asupan-asupannya Begitu Oke Jadi bisa dilihat Dari Kesehatan kita gitu ya Mbak ya Kalau misalkan Rasanya jadi gemetar Galau gitu ya Terus aduh Ini kok Rasanya buang air kecilnya Lebih pekat warnanya Dan pusing gitu ya Jadi mungkin bisa Dibuka dulu gitu ya Atau kita bisa dihentikan dulu gitu Oke baik Kemudian Kalau misalkan Ibu merasa siap nih Mbak Untuk berpuasa gitu ya Sebenarnya hal-hal apa sih Yang harus dipersiapkan gitu Untuk menghadapi puasa tersebut Supaya bisa lancar Dilaksanakan Satu hari gitu Monggo Mbak Afi atau Mbak Mayla Mungkin dari mulai Persiapan sahur ya Jadi dari sahur itu Kita harus nyiapin Nutrisi juga Kita kan yang paling tahu ya Kebutuhan kita itu Seperti apa Terus Kebutuhan apa Air mineral yang kita butuhkan Juga berapa kan Kita sendiri yang tahu Jadi Mungkin harus benar-benar Dipersiapkan Setiap sahur Terus Nanti ketika buka Juga kita harus mengatur Pola makan kita juga Sama Kebutuhan apa Air minumnya itu juga harus Benar-benar diperhatikan juga Cairan dalam tubuh Itu harus diperhatikan juga Karena kan mungkin ketika siang Nanti akan lebih banyak menyusui Si anaknya Betul Terus kita juga harus melakukan Aktivitas lain kan Ya mungkin itu sih Oke Mbak Fina Teman Ya tadi balik lagi Niat sama motivasinya Harus benar-benar kenceng banget Ya kan Kemudian Tadi persiapan juga Mbak Mayla Sudah menyampaikan banyak juga Dan dukungan juga Persiapan juga Salah banyaknya Itu bisa misalnya Menyiapkan menu Jadi menyiapkan menu Kadang-kadang Kalau misalnya siang Kita itu baru mikirin Nanti buka puasa Pakai apa Itu kan energi sendiri ya Iya betul Punyanya apa Terus mau nyiapin apa Mungkin bisa menyusun menu dulu Jadi menyusun menu Seminggu sebelumnya Atau justru malah yang bagus Sebulan sebelumnya Kita susun menu Kemudian kita belanjanya Juga bisa Kita sesuaikan Itu akan sangat Mengurangi energi kita Gitu Mungkin tambahan Perlu rasa Percaya diri ya Maksudnya kadang-kadang Itu kan Dari lingkungan Luar itu Bahkan dari lingkungan Keluarga kita sendiri Kadang-kadang suka Membuat kita jadi down Misalnya Kayak Kita ngerasa Itu kasian itu Anaknya gitu-gitu kan Anak keluarga Kadang-kadang suka gitu Padahal sebenarnya Gak melulu Anak itu Kekurangan Jadi kita harus Percaya diri juga Bahwa kita tuh Memang bisa Oke Karena kan ibu yang Paling tahu gitu Iya bener-bener ya Oke deh sahabat Senara kita akan Berit terlebih dahulu Ini bahasannya Seru banget Semutar Penyisi di bulan Ramadan Silahkan untuk anda Yang punya pertanyaan Boleh bisa disampaikan Via SMS atau Whatsapp Di 0817-5483-200 Atau bisa juga baik Waalaikumsalam Eh Apa ya mas Kok rame-rame ini Oh ya Allah Aku lali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan Tips dan trik Buat kalian Cara menjaga Kesehatan mental Di saat pandemi Covid-19 ini Sayo mas Aku tak nganggu sepatu dulu Teman-teman tau gak sih Menjaga kesehatan mental Pada saat pandemi Covid-19 ini Sangat penting loh Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan Gaguan kesehatan mental Seperti rasa ketakutan Atau rasa cemas kita Akan adanya wabah Dan rasa jenuh Saat karantina Kemudian banyaknya informasi Yang simpang siur Dan belum tentu Jelas dan faktanya Gak jarang itu semua Dapat mengganggu kecemasan Serta mengganggu Kesehatan fisik dan mental Nah apa aja sih Langkah-langkah yang harus dilakukan Untuk mengatasi Kesehatan mental Pada saat Covid-19 ini Yuk ikutin terus Yang pertama Yaitu selalu melakukan Aktivitas fisik Seperti olahraga Melakukan peregangan Dan latihan pernafasan Yang membantu kita Untuk menenangkan diri Atau merelekskan Dan jangan lupa Berjemur di bawah sinar matahari Untuk meningkatkan Imun tubuh kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik sahabat senara Masih bersama Para narasumber Ada sekretaris dari AIMI Bantul Ada Mbak Ratimaila Dan juga ada Kepala Divisi Advokasi AIMI Bantul Ada Mbak Cahyani Atau Mbak Afi Oke deh baik Nah tadi sudah kita Bahas sedikit gitu ya Sahabat senara Di segmen pertama Tentang Menyusui di bulan Ramadan Ini apa aja sih Yang harus diperhatikan gitu ya Kemudian indikator Apa sih Seorang ibu ini Kira-kira bisa berpuasa Atau enggak gitu ya Nah kemudian Mbak Mbak Mela dan Mbak Afi Ini sebenarnya Apa aja sih Hal-hal yang mempengaruhi Produksi asih Saat menyusui Oke baik Untuk produksi asih Untuk lancarannya itu Hanya dipengaruhi oleh Dua hormon Jadi kita bicara sekarang Hormon ya Yang pertama itu Hormon prolaktin Hormon yang aktif Ketika apa sih Ya ketika disusui Segendak bayi Gitu Jadi silahkan Susui segendak bayi Nantipun juga akan lancar Jadi ini prinsipnya Kayak supply and demand Gitu Jadi ketika ada permintaan Ya dia diproduksi Begitu Kemudian untuk yang kedua Hormon oksitosin Kita sebutnya Hormon cinta Ini bisa kita manipulasi Karena berkaitan Dengan si ibu Jadi ketika kondisi ibu Relax Tenang Kemudian happy Gitu Dia akan lancar Gitu Berkebalikan ketika ibu Kok kepikiran Ibu kok Kecapean dengan berbagai Deadline Gitu kan Nah ini justru akan Menghambat Keluarnya asih Karena hormon oksitosin Ini berpengaruh pada Keluarnya si asih Jadi dia semacam Pintu kerannya Gitu Jadi ketika ibu Ibu menyusui ini Hampir tidak ada pantangan Makan ya Jadi silahkan Apa aja yang disukain Itu boleh dimakan Yang membuat happy Ibu apa sih Itu silahkan Dilakukan Dan dikonsumsi Begitu Itu terkait dengan Proses produksi asih Jadi ketika nanti Kok ada kendala Dalam produksi asih Itu kita cek Di dua hormon tadi Begitu Begitu pun juga Saat berpuasa Sama saja Karena memang ada penelitian Bahwa ketika ada range Puasa itu Tidak akan mempengaruhi Dari produksi asinya Gitu Jadi kita ceknya Dari situ Tapi lagi-lagi Alarm tubuh Ibu dan bayi Itu berbeda-beda Iya betul Gitu Nanti kita ceknya Yang tadi itu ya Indikator-indikatornya Apa saja Oke Jadi Intinya adalah Harus happy Gitu ya mbak ya Iya benar Mau apa sih Ibu Gitu Yang dicari itu Bahagia ya Sama-sama Jadi supaya produksi asinya Lancar gitu Oke Mbak Mayla ada tambahan Untuk kebahagiaan itu Sebenarnya ya tadi ya Dukungan dari keluarga Terutama itu suami Jadi Kita tuh memang harus Saling komunikasi Untuk proses menyusui ini Jadi dukungan dari suami itu Penting banget Bisa bikin bahagia si istrinya Gitu loh Otomatis ibunya bahagia Kan nyumsunya juga Lancar Enaknya juga gak rewel Jadi Aduh gitu Oke deh baik Nah ini kebetulan Ngomongin Nyenggol-nyenggol suami Nih ya mbak Mayla Ada bapak-bapak Yang join nih Ada Pak Jamharis Di Sambisari Halo Pak Jamharis Selamat siang Ini Pak Jamharis Nanya nih mbak Kalau misalkan Peran suami Di masa seperti ini Ini bisa ngapain sih Mbak Asik Banyak banget Memang Ada yang mendukung Nah ini mungkin Suara-suara hati istri-istri Ini bisa diwakili Ini mbak Kalau dengarkan bapak-bapak Ini Banget-banget ya Aduh apa nih Peran suami itu Sangat besar banget Apalagi kayak Saya sama mbak Afi Ini kan LDL Maksudnya Long Distant Living Jadi kita tuh tinggalnya Jauhan sama suami Ketika Menusui juga Jauhan sama suami Ketika bulan puasa juga Menusui jauhan dari suami Karena suami pulang Paling cuma Tiga minggu Sekali gitu Atau enggak Dua minggu sekali Kalau disempet-sempetin Kan gitu kan Jadi Caranya ya Kalau Zaman sekarang kan banyak tuh Bisa Video call Bisa telpon Terus suami juga Bisa tanya Lagi seneng apa Kan gitu kan Kalau apalagi yang paling enak Kalau Setiap hari ketemu ya Setiap hari ketemu kan Bisa Dipijitin Kayak Bisa Ya pokoknya Tanyain yang disenengin istri Itu apa Bantuin apa Bisa bantuin apa Itu ngeringanin banget Itu bisa bikin Apa Stress ririf ya Kayak gitu ya Jadi enggak Enggak kepikiran Kerjaan banyak Belum nyuci Belum ini Harus nyusuin Belum masakan Gitu-gitu ya Bener-bener Itu perannya Banyak banget Itu mendukung banget Itu suami Apalagi bisa bikin Syukur-syukur bisa Kamu mau dianterin Kesalahan gak Wah Kalau zaman sekarang Susah ya Karena pandemi kan Yaudah beliin apa Kayaknya ini Kamu pengen apa Di Shopee gitu kan Seneng Itu mood booster Banget kan Kalau dari Mbak Afi sendiri Iya Paling ya Kayak gitu juga ya Dan Kita itu Mungkin para bapak Jangan berpikir Yang repot-repot deh Hal-hal yang simple aja Bisa sangat membantu sekali Kayak misalnya Anak habis disusuin Tetapi masih bangun Yaudah ajak main aja Gitu Atau disendawakan Kalau misalnya masih bayi Ketika itu Diperlihatkan Di depan istrinya Itu udah Apa sih Kalau bahasa Jawanya Bungah gitu ya Seneng Seneng Gitu ya Bahwa ada dukungan disitu Atau kita juga bisa Pijat oksitosin Gitu Kalau di AIMI Ada pijat oksitosin Selain relax Juga Karena sentuhan Apalagi dari suami Ya Itu juga bisa memperlancar Produksi asih juga Begitu Dan tadi Apa Ibu menyusu itu Tidak ada pantangan makan Kok Kan banyak kurir ya Sekarang ya Pandemik Yuk mari Kita mau makan apa sih Bu Tinggal pilih Tinggal pilih Boleh yang seperti itu Jadi Hal-hal yang simple aja Itu bisa dilakukan Atau kalau misalnya Enggak Komunikasi tadi itu Karena setiap Wanita Setiap ibu Itu beda Caranya Beda-beda Dan treatmentnya Para suami juga Beda-beda Betul Boleh komunikasi itu Adalah kunci banget Oke Ini yang penting adalah Teamwork ya Sahabat sonora ya Karena ngurus anak kan Gak cuma sendiri Gitu ya Bikinnya berdua Yang maksudnya Juga Daripada nanti Kamu tuh gak peka banget Nah daripada Muncul-muncul Kayak begitu Saling menebak-nebak Gak jelas Mending langsung Ditanyain aja Oke baik Terima kasih Pak Ejam Haris Aduh seru banget Bahasan ini Oke Kemudian selanjutnya Tadi Hal-hal yang mempengaruhi Produksi ASI Kalau misalkan Untuk tantangan Sendiri Ini apa aja sih Yang biasanya Dihadapi Sesuai dengan pengalaman Juga boleh Gitu ya Untuk Mbak Afi dan Mbak Mel Bisa share nih Kesahabat sonora Tentang tantangan Tantangan Ibu menyusui Di bulan puasa Tantangannya itu ya Mungkin nahan lapar Itu tadi ya Karena kan Dihidrasi pasti ya Karena siang sih Ya Kembali lagi Ke Ya itu tadi Harus tahu Alam tubuh tadi kan Terus kita harus Mempersiapkan Sejak sahur itu Cukup minum Terus Cukup Makan Jadi jangan terlalu banyak juga Tapi yang jelas Cukup sesuai dengan Kebutuhan kita Terus Jangan stres Jangan dibuat beban Insya Allah Nanti bisa kuat Kayak gitu Oke Kalau dari Mbak Afi Paling tantangannya Biasanya ya Seorang ibu itu Ketika Udah capek Udah Lelah gitu ya Udah ngantuk Apalagi Terus Yang dikorbankan Apa? Makannya Mendingan tidur Daripada makan Padahal di saat puasa ini Adalah Kita hanya menggeser Waktu makan saja Jadi biasanya Ada sarapan Kemudian makan siang Makan malam Itu kita geser Jadi sahur Buka puasa Dan nanti setelah Tarawih ya Itu bisa makan Jadi tetap 3 kali juga Dan yang paling penting Adalah tadi asupan Silahkan Kita yang Sendiri yang tahu Gitu Terus mungkin Masuknya ke asupan Tadi sudah dibahas Sama Mbak Mayla Kita itu Di siang Biasanya itu Luar biasa Gitu kan Untuk mengantisipasi Biar energinya Juga tetap terjaga Itu memang ada Beberapa tips Salah satunya Kita bisa Mengkonsumsi Karbohidrat Yang apa ya Durasi ter Terurainya Itu lama gitu Karbohidrat komplek Ya kayak misalnya Kemudian bisa juga Di waktu sahur Tadi itu Protein kita Lebih Energi Tapi diurai Setelah Karbohidrat Dan juga lemak Jadi kita ada Kayak perpanjangan Gitu loh Jadi siang Siang itu Masih punya energi Gitu Jadi Untuk yang Sayur dan buah Silahkan Nanti lebih Mineral Vitamin Itu untuk Ketahanan tubuh Gitu Paling Terkait Dengan Makan Makan Jangan Kemudian Pengen Makannya Kok kayaknya Mie instant Good dog Ini enak banget Gitu Bener Coba Coba hindari dulu Yang instant Karena dia Bikin kenyang Tapi Gak ada Gisinya Sangat minim Gisi Begitu Hal-hal itu juga Perlu diperhatikan Kemudian Padahal Kalau kita mau Sahur Itu pengen yang hangat-hangat Gitu Coba untuk puasa Ini Hindari dulu Yang Berkafein Kayak misalnya Teh Kopi Apalagi ya Karena itu kan Membuat kita Pipis terus Dia Sifatnya Diuretik Nah itu akan Mengurangi cairan Dalam tubuh Jadi mungkin Bisa diganti Dengan Jus Gitu Atau Dengan yang lainnya Atau mungkin Bikinnya Sup Gitu Jadi kan Ada tambahan Cairan Begitu Oke Jadi ini sebenarnya Prinsipnya Cuma mengganti Waktu Gitu ya Mbak Api Dan Mbak Jangan sampai Ada yang terlewat Gitu Jadi tetap Normal Asumsinya Gitu ya Sahabat Sonora Jangan juga Makan yang Bisa tadi Kata Mbak Api Itu sifatnya Diuretik Gitu ya Kayak KPN Mungkin bisa dihindari Dulu Gitu Kita ganti Dengan sesuatu Yang lebih bernutrisi Karena kita juga Sharing sama Baby gitu ya Mbak Api Dan Mbak Mela Oke deh Baik Sahabat Sonora Kita akan Break terlebih dahulu Silahkan Untuk Anda yang punya Pertanyaan Mampu masih ada Waktu Dan juga Ada partner Sembar Yang berpengalaman Silahkan Bisa disampaikan Via SMS Atau Whatsapp 0817-5483-200 Dan kami akan Segera kembali Sesaat lagi Sonora FM Mari lawan bersama Virus Corona Jauhi keramean Disiplin jaga jarak Dan selalu Cuci tangan Anda Jangan lupa Pakai masker Stay at home Di rumah aja Pesan ini Dipersembahkan oleh Mitra Wasana Berdasarkan data Dari Badilag Badan Peradilan Agama Dan data kuisioner Yang diterima oleh Kongres Perempuan Dari tahun ke tahun Terjadi peningkatan Kasus kekerasan Terhadap perempuan Peningkatan kekerasan Seksual ini Tentu Sejalan dengan Meningkatnya Pelecehan seksual Di Indonesia Salah satu Tindak pelecehan seksual Yang kerap kali Dialami perempuan Adalah Catcalling Catcalling Merupakan sebuah Tindak kejahatan Yang berupa Pelecehan seksual Perbal Sayangnya Tindakan kriminalitas ini Belum mendapat Perhatian serius Hal ini Dikarenakan Belum adanya Hukum Atau aturan khusus Yang spesifik Untuk menjadi dasar Dari tindakan Catcalling Mas lain kali itu Jangan kayak gitu lagi Secara gak langsung Itu sudah termasuk Tindakan pelecehan seksual Dan kami sebagai perempuan Gak suka digituin Begitu kenyataannya Catcalling merupakan Kekerasan seksual Verbal yang terjadi Di Indonesia Kita memang tidak bisa Memusnahkan Catcalling di Indonesia Tapi kita bisa Memperkecil Kemungkinan terjadinya Catcalling di Indonesia Mari Lawan Catcalling Mari Lawan bersama Purus Corona Jauhi keramaian Disiplin Jaga jarak Dan selalu Cuci tangan anda Jangan lupa Pakai masker Stay at home Di rumah aja Pesan ini Dipersembahkan oleh Mitrawacana Halo sahabat Mitrawacana Di Indonesia Dari sejak dahulu Sudah memiliki Perempuan-perempuan Yang menginspiratif Contohnya Ada Erak Kartini Di Jawa Dan ada Rasuna Said Di Sumatera Kali ini Kita akan membahas 5 wanita inspiratif Yang ada di Indonesia Versi Mitrawacana Yang pertama Najwa Sihab Najwa adalah putri Dari ulama besar Indonesia Yaitu Muhammad Quresh Shihab Dia berhasil lulus Dari Universitas Indonesia Dan Melbourne Law School Dengan prestasi Yang membanggakan Walaupun dia menempuh Pendidikan hukum Dia lebih dikenal Oleh halayak umum Sebagai jurnalis perempuan Yang banyak Meraih prestasi Jika membahas Soal prestasinya Perempuan Kelahiran Makassar Sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat sonora masih bersama Para narasumber Ada Sekretaris Amy Bantul Ada Mbak Ratimaila Dan juga ada Kepala Divisi Advokasi Amy Bantul Ada Mbak Cahyani Atau Mbak Afi Pasti ngobrolin seputar Menyusui Di bulan Ramadan Nah Mbak Mel dan Mbak Afi Ini sudah ada beberapa Pertanyaan yang masuk Dari sahabat sonora Kita bisa Coba menjawab ya Ini yang pertama Ada Bu Dian Di Banguntapan Selamat siang Para narasumber Saya mau tanya Anak saya kembar nih Dan saya sedikit Was-was Kalau misalkan Menyusui Kira-kira kuat Atau enggak Padahal anak-anak Masih di bawah Satu tahun nih Umurnya Nah kira-kira Baiknya saya puasa Atau enggak ya Terima kasih Iya Tadi sudah disebutkan ya Beberapa indikator Yang perlu diperhatikan Itu dicek Kalau misalnya Ibu Pengen mencoba Itu boleh kok Nanti pas sahur Ikut aja Bareng-bareng sahur Tapi nanti Siangnya Bagaimana Kita bisa melihat Kondisi Si ibu sendiri Ataupun si bayi juga Begitu Jadi memang Kondisi setiap ibu Itu berbeda Kondisi setiap bayi Juga berbeda Jangan kemudian Si i itu kuat Aku harus kuat nih Gitu Jangan sampai kita Terimit Intimidasi dengan Hal-hal yang seperti itu Atau Misalnya Aku kuat kok Kamu juga harus kuat Nah yang begitu Kita hindari dulu Gitu Karena Memang itu tadi Tidak berpengaruh Kepada produksi asit Tapi respon Dari tubuh ibu Dan tubuh bayi Itu akan Berbeda-beda Gitu Jadi memang Perlu diperhatikan Hal-hal yang tadi Buang air kecilnya Gimana Apakah si ibu Dan bayi ini Lebih pekat Kemudian si bayi kok Terus menangis ya Setelah disusuin Dan lain sebagainya Yang paling penting Adalah bahwa Menyusui itu juga Sebuah ibadah Gitu Dan itu Hanya satu kali Dalam fase Seorang anak Jadi benar-benar Kita perhatikan juga Begitu Kalaupun memang Di dalam islam pun Juga ada keringanan Untuk musafir Dan ibu hamil Dan juga ibu menyusui Untuk tidak berpuasa Tapi apakah nanti Membayar vidya Atau mengkodok Itu silahkan nanti Bisa konsultasi Ke alim ulama Yang lebih berkompeten Begitu Oke baik Mbak Mayla Ada tambahan? Ya mungkin Kembali lagi Ke diri kita sendiri ya Jadi jangan terlalu Terbebani juga Segala sesuatunya itu Untuk ibu Ibu menyusui itu Memang diringankan Jadi jangan sampai Menjadi beban Kalau memang sekiranya Gak mampu Ya tidak perlu dipaksakan Dan tidak perlu juga Terpengaruh Dengan yang lain Seperti Mbak Afi Tadi bilang Kalau dia bisa Aku gak bisa Itu sangat Mengganggu pikiran Jadi harus melihat Kemampuan diri juga Kalau sekiranya Gak mampu Ya gak apa-apa Gak perlu dipaksakan Kalau memang ingin Berniat berpuasa Ya harus diatur Pola makannya tadi Dipersiapkan Setiap sahur Terus Harus Membuat diri itu Nyaman gitu Jangan Terlalu terbebani Segala macamnya gitu Oke Jadi gitu Kemudian dibangun Tapan ya Jadi Jangan Kemakan omongan Tetangga juga Kadang-kadang gitu Suka banyak netizen julid Ya itu gak usah Terlalu dipikirin Gitu ya Yang penting kan Yang tahu Kondisi Budian Juga anak-anak Budian Budian sendiri Gitu ya Jadi Bisa nanti Dicek Tadi ada indikator-indikator Yang sudah disampaikan Mbak Afi dan Mbak Mayla Mungkin bisa diperhatikan Gitu ya Oke baik Terima kasih Kemudian ada Mbak Lydia Di Purwamartani nih Mbak Afi dan Mbak Mayla ya Ini bertanya Kalau misalkan Saya biar Bisa lebih tenang Menjalani puasa Dan selama Bulan puasa nanti Saya selingin Fit anak saya Dengan susu formula Ini kira-kira Gimana ya Mbak Afi dan Mbak Mayla Terima kasih Oke baik Oke Ambil langkah dulu Jadi begini Terkadang juga Ada yang Bersetmen bahwa Gimana kalau Aku selingin Dengan asih perah Begitu Jadi Ketika Ibu bersama Dengan bayi Itu silahkan Menyusui Di payudara Si ibu Kenapa Karena Menyusui Di payudara Sebenarnya Breast feeding Itu kan Breast itu Payudara Feeding itu Memberi makan Menyusui itu Di payudara Tapi kadang-kadang Kita menyusui Langsung Dan lain sebagainya Ketika Menyusui Di payudara Itu ada Semacam Mekanisme Yang kita sebut Sebagai Baby speed Backwash Gitu Jadi Apa sih Itu Jadi ketika Kita menyusui Langsung Itu Ternyata Air liur Bayi Itu Ikut masuk Lagi loh Kedalam Saluran Si asi Disitu Tubuh bayi Akan memberikan Sinyal Apa saja Yang dibutuhkan Oleh si bayi Gitu Jadi Mengirimkan Sinyal Ketubuh ibu Oh Ternyata Aku kehausan Nih Gitu Jadi Oh Banyak Banyak Cairannya Dulu Yang Yang dihasilkan Dari si asi Oh Misalnya Aku lagi Flu ini Ternyata Ternyata Gak Cuman Air liur Yang masuk Kembali Ke saluran Asi Ada Juga Semacam Lendir Atau Mukusnya Juga Ikut Masuk Jadi Respon Tubuh ibu Akan Menerima Bahwa Oh Anak Ini Lagi Sakit Kita Perlu Banyak Memberikan Antibody Gitu Jadi Menyusui Di payudara Itu Sangat Tidak Tergantikan Karena Dia Memberikan Informasi Yang Krusial Dan Boleh Menyiapkan Kalau aku ada Asatok Asi Perah Gimana Boleh Menyediakan Itu Ketika Nanti Misalnya Ada Percepatan Pertumbuhan Tadi Gitu Jadi Yang Biasanya Menyusui Misalnya Berapa Ya Dalam Kurun Waktu Puasa Itu Misalnya 6 Kali Atau 7 Kali Kok Ini Lebih Sering Ya Karena Ada Percepatan Pertumbuhan Boleh Menggunakan Itu Gitu Tetapi Ketika Si bayi Dalam Kondisi Yang Biasa Saja Menyusui Juga Seperti Biasa Silahkan Disusui Langsung Begitu Kemudian Jangan Karena Kita Ini Ingin Menyusui Sehingga Sedikit Mengorbankan Bayi Dengan Memberikan Formula Gitu Karena Formula Ini Bukan Sebuah Solusi Justru Menambah Masalah Gitu Pada Prinsipnya Tadi Kita Perlu Tahu Juga Sebenarnya Usia Si bayi Berapa Ya Karena 0-6 Adalah ASI Eksklusif 100% Nutrisi Bayi Adalah Dari ASI Saja Kemudian 6-1 Tahun Itu 70% Dari ASI 30% Dari MPAC Gitu Nah Di atas 1 tahun Itu ASI Bisa Memenuhi Nutrisi 30% Dan MPAC 70% Ketika Si bayi Ini Sudah MPAC Kita Penuhin Dari Situ Saja Gitu Itu Justru Akan Apa Ya Benar-benar Memenuhi Nutrisi Bayi Apalagi Nanti Ada Piringku Di Pedoban Gisi Seimbang Itu Ada Proporsi Piringku Itu Kita Bisa Lihat Untuk Anak-anak Seberapa Protein Karbohidrat Lemak Dan Apakah Diperbolehkan Dengan Ditambahkan Formula Jadi Sebaiknya Tadi Ketika 0-6 Bulan Ya Sudah ASI Saja Dan Memang AIMI Tidak Merekomendasikan Untuk Kuasa Gitu Ya Dengan Alasan Tadi Itu Atau Misalnya Sudah MPAC Sebaiknya Dipenuhi Gap Nya Tadi Dari MPAC Makannya Tadi Itu Gitu Jadi Kalau Yang Susu Aduk-aduk Ini Sekalinya Kita Berikan Apalagi Dengan Media Wah Udah Itu Nanti Bakal Masalah Terus Dan Justru Nanti Malah Mengurangi Produksi ASI Mengurangi Frekuensi Menyusui Juga Dan Mengurangi Frekuensi Menyusui Juga Gitu Oke Jadi Begitu Ya Mbak Lydia Diperomartani Ya Jadi Daripada Gitu Ya Kita Mengorbankan Dalam tanda kutip Gitu Ya Jadi Bisa Ditimbang Dulu Dirasa Rasakan Dulu Gimana Lebih baik Direct Gitu Ya Oke Baik Terima kasih Kemudian Ini sebenarnya Mbak Afi dan juga Mbak Mela Yang direkomendasikan Untuk Ibu bisa Berpuasa Ketika Menyusui Di usia Berapa Anaknya Ya Tadi itu Mbak Untuk usia 0 sampai 6 bulan Memang Tadi itu Sebaiknya Tidak berpuasa Dulu Tapi Kalau Merasa Anakku Gak Papa Aku Gak Papa Nih Gitu Dan Juga Sudah Mantap Tadi Di Bulan Bulan Awal Gitu Pengen Mencoba Silahkan Tidak Apa-apa Tapi Nanti Mungkin Saat Siang Cek Juga Kondisi Kalau Misalnya Memang Apa Ya Kira-kiranya Ada Indikator Tadi Yang Mengharuskan Kita Untuk Buka Puasa Ikhlaskan Dulu Untuk Buka Puasa Asupannya Juga Diperbaiki Atau Ada Juga Yang Aku Mencoba Puasa Hari Ini Besok Stop Dulu Untuk Memperbaiki Asupan Terus Kemudian Puasa Lagi Itu Juga Ada Gitu Nah Sampai Usia Berapa Memang Semua Dikembalikan Ke Diri Ibu Masing-masing Gitu Kalau Sudah Usia Bayi Usia Anak 6 Bulan Ke Atas Itu Artinya Sudah MPAC Ketika Itu Kemudian Dipenuhi Dari MPAC Kemudian Juga Frekuensi Menyusunya Itu Tetap Dan Tidak Ada Masalah Tidak Apa-apa Untuk Berpuasa Gitu Oke Baik Ada Teman Jadi Si Ibu Juga Jangan Merasa Terbebani Kembali Lagi Sudah Dijabarkan Semua Mbak Afi Di Dalam Agama Sendiri Juga Tidak Membebankan Ibu Ketika Menyusui Juga Jadi Jangan Dijadikan Beban Kalau Memang Sekiranya Tidak Mampu Ya Monggo Tidak Puasa Tidak Apa-apa Tapi Kalau Memang Sekiranya Mampu Dilanjutkan Berpuasa Oke Jadi Diukur-ukur Sendiri Gitu Ya Oke Baik Kita Balik Terlebih Dahulu Silahkan Untuk Anda Yang Punya Pertanyaan Seputar Menyusui Di Bulan Ramadhan Boleh Ya Langsung Disampaikan Vsms1 Whatsapp 0817 5483 200 Halo Sahabat Mitra Wacana Di Indonesia Dari Sejak Dahulu Sudah Memiliki Perempuan Perempuan Yang Inspiratif Contohnya Ada Daerah Kartini Di Jawa Dan Ada Rasul Nasai Di Sumatera Kali Ini Kita Akan Membahas 5 Wanita Inspiratif Yang Ada Di Indonesia Versi Mitra Wacana Yang Pertama Najwa Sihab Najwa Adalah Putri Dari Ulama Besar Indonesia Yaitu Muhammad Quraish Sihab Dia Berhasil Lulus Dari Universitas Indonesia Dan Melbourne Law School Dengan Prestasi Yang Membanggakan Walaupun Dia Menempuh Pendidikan Hukum Dia Lebih Dikenal Oleh Halayak Umum Sebagai Jurnalis Perempuan Yang Banyak Meraih Prestasi Jika Membahas Soal Prestasinya Perempuan Kelahiran Makassar Sulawesi Selatan Ini Telah Meraih Banyak Penghargaan Pada Tahun 2005 Dari PWI Pusat Dan PWI Jaya Dia Juga Pernah Terpilih Sebagai Jurnalis Terbaik Metro TV Dan Hingga Saat Ini Dia Masih Menjadi Jurnalis Perempuan Yang Tersohor Di Indonesia Kedua Susi Puji Astuti Siapa Yang Tak Kenal Dengan Salah Satu Menteri Di Presiden Jokowi Periode Pertama Ini Susi Puji Astuti Susi Puji Astuti Merupakan Mantan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Kabinet Kerja Pada Tahun 2015 Ia Mendapatkan Penghargaan Sebagai Perempuan Pertama Yang Menjabat Menteri Kelautan Dan Perikanan Dari Museum Rekor Indonesia Ia Juga Sering Diberitakan Oleh Media Indonesia Karena Terobosan Dan Kebijakannya Selain Dikenal Menteri Yang Pegas Dan Bijak Dia Juga Terkenal Dengan Bisnisnya Yang Besar Dan Brand Miliknya Terkenal Hingga Mancanegara Dia Memiliki Bisnis Sebagai Pengumpul Hasil Perikanan Yang Lalu Diolah Menjadi Ikan Olahan Dan Dipasarkan Di Pasar Asia Hingga Amerika Serikat Selain Itu Dia Juga Berbisnis Di Bidang Penerbangan Hingga Tahun 2012 Perusahaan Penerbangan Miliknya Tercatat Telah Mengoperasikan Hingga 50 Pesawat Terbang Ketiga Sri Mulyani Sri Mulyani Merupakan Menteri Keuangan Indonesia Yang Tak Diragukan Lagi Kehebatannya Menjabat Sebagai Menteri Keuangan Sejak Tahun 2005 Direp Baik Sahabat Senara Sampai lagi Kita Di Segmen Terakhir Perbincangan Dengan Tema Menyusui Di Bulan Ramadhan Bersama Karena Resumber Yang Sudah Hadir Sekretaris Aimi Bantul Mbak Ratih Mela Kepala Divisi Advokasi Aimi Bantul Mbak Jahyani Mbak Afi Mbak 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 Afi Ada pertanyaan Yang Masuk Dari Mbak Siska Sandrawati Melalui Facebook Mitra Wacana Kalau Misalkan Selama Bulan Puasa Ini Mengkonsumsi Susu Ibu Menyusui Ini Kira-kira Gimana Mbak Boleh Atau Enggak Terima Kasih Oke Baik Yang Tadi Yang Terpenting Adalah Asupan Gisinya Tadi Ada Karbohidrat Protein Kita Sesuaikan Di Porsi Misalnya Protein Lebih Banyak Di Sahur Kemudian Sayur Dan Buah Dibuka Atau Dibuka Puasa Atau Malemnya Silahkan Terkait Dengan Formula Formula Ini Tujuannya Untuk Apa Apakah Untuk Menambah Energi Sedangkan Ketika Kita Memenuhi Sesuai Pedoman Gisi Seimbang Sudah Sangat Cukup Sekali Dan Yang Terpenting Adalah Susu Untuk Ibu Hamil Sebenarnya Di Pedoman Gisi Seimbang Kita Ada Memang Satu Kotak Susu Itu Ada Tetapi Disitu Bukan Susu Yang Diaduk Jadi Susu Segar Jadi Disitu Susu Segar Dan Misalnya Itu Tidak Kita Konsumsi Tetapi Kita Bisa Mengkonsumsi Telur Kemudian Ikan Kemudian Ayam Itu Sama Jadi Antara Satu Gelas Susu Segar Tadi Pemenuhan Protein Yang Lainnya Itu Sama Sejajar Ketika Kita Justru Asupannya Itu Yang Lebih Kealami Masakan Sayur Dan Lain Sebagainya Protein Dan Lain Sebagainya Itu Justru Bisa Mencakup Seluruh Dari Kebutuhan Asupan Gizi Kita Jadi Sebaiknya Daripada Kita Membeli Yang Diaduk Itu Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan Sesuai Gizi Seimbang Itu Yang Kita Utamakan Begitu Dan Kalau Misalnya Untuk Ibu Dan Bayi Ketika Mau Berpuasa Silahkan Berkonsultasi Dengan Dokter Apakah Memerlukan Suplemen Ini Biasanya Untuk Mengepus Mikronutrien Mikronutrien Yang Biasanya Selama Puasa Itu Perlu Tambahan Asupan Begitu Oke Mbak Mela Ada tambahan Mungkin Kalau saya Belum pernah Pakai Gitu Tapi Kalau Saya Saranin Mending Lebih Ke Alam Aja Jadi Mengkonsumsi Nutrisi Yang Berasal Dari Alam Aja Perbanyak Minum Terus Buah Sayur Sama Protein Protein Yang Ada Di Alami Jadi Diatur Aja Pola Makannya Tadi Kadang-kadang Mindset Melupakan Mindset Yang Dulu Untuk Pola Gisi Kadang Ibu Ibu Itu Kalau Udah Agak Stres Kan Melihat Iklan Itu Solusi Cepat Yang Kadang Terpengaruh Itu Jadi Makanya Harus Kembali Lagi Daripada Ada Yang Buatan Mendingan Yang Alami Aja Oke Begitu Mbak Siska Sanderawati Semoga Bisa Menjawab Oke Mbak Afi Dan Mbak Mela Ini Bisa Di Segment Disampaikan Atau Ditegaskan Boleh Ibu Menyusui Di Bulan Ramadhan Mendatang Supaya Kalau Misalnya Mau Berpuasa Bisa Lebih Kuat Lagi Kalau Misalkan Belum Bisa Bisa Lebih Legow Lagi Gitu Munggu Silahkan Untuk Ibu Ibu Yang Sedang Menyusui Saat Ini Yang Mau Menghadapi Menjalankan Puasa Nanti Pertama Itu Harus Diniatin Diniatkan Memang Ini Itu Ibadah Jadi Selain Puasa Pun Menyusui Itu Ibadah Jadi Apapun Yang Dipilih Oleh Ibu Itu Merupakan Ibadah Jadi Jangan Khawatir Kalau Memang Tidak Perlu Dipaksakan Kalau Memang Ingin Menjalankan Puasa Benar-benar Diatur Pola Makannya Terus Dipilih Nutrisi Yang Baik Jangan Terlalu Stress Jangan Terlalu Khawatir Terus Juga Saling Kerjasama Sama Suami Dan Keluarga Dalam Proses Menyusui Di bulan Ramadan Ini Oke Maaf Udah Komplit Udah Sangat Ini Banget Yang Terpenting Adalah Kita Paham Alarm Tubuh Kita Paham Alarm Bayi Kita Ketika Pengen Berpuasa Aku Pengen Banget Puasa Ya Gak Apa Diniatkan Sahurnya Barengan Nanti Di Siang Hari Di Tengah Jalan Nanti Bisa Kita Cek Indikator Indikator Tadi Yang Perlu Diperhatikan Kalau Misalnya Memang Indikator Itu Tadi Kita Perhatikan Dan Memang Kita Harus Berbuka Puasa Ya Tidak Apa-apa Gitu Insya Allah Niat Ibadah Puasanya Sudah Diterima Lagi-lagi Bahwa Menyusui Ini Juga Ibadah Dan Itu Hanya Terjadi Pada Satu Kali Fase Dari Si Anak Anak Mungkin Kalau Si Ibu Kita Bisa Punya Anak Dua Tiga Gitu Tapi Si Anak Melewati Fase Menyusui Hanya Satu Kali Di Dalam Hidup Jadi Monggo Silahkan Untuk Dipertimbangkan Lagi Memperhatikan Indikator Indikator Yang Tadi Gitu Oke Kalau Misalkan Mau Ngobrol Ngobrol Lagi Sama Mbak Afi Dan Mbak Mayla Seputar Menyusui Ini Bisa Kontak Kemana Sih Mbak Ada Ya Kita Social Medianya Kalau Ini Ibu Ibu Pada Pengen Curhat Ya Soalnya Ibu Senangannya Curhat Tempat Curhat Jadi Kita Di IMI Bantul Menerima Sharing Kalau Memang Ada Kendala Di Proses Menyusui Bisa Follow Di IMI Bantul Di Instagram Atau Ke PIC Bisa Juga Kalau Misalnya Butuh Conseling Menyusui Kita Ada PIC Di 0853 2888 3x Di 9 990 9 Nanti Ada PIC Yang Bisa Membantu Kalau Memang Butuh Conseling Menyusui Kadang-kadang Ibu Ibu Perlu Ada Kendala Kendala Misalnya Kesulitan Kesulitan Apa Itu Bisa Juga Kontak Kami Nanti Kita Akan Bantu Untuk Menghubungkan Konselor Menyusui Nanti Jangan lupa Juga follow Instagram Banyak infografis Juga Tentang Menyusui Jadi Udah zaman Now Gitu Ya Karena Menyusui Itu Sesuatu Hal Yang Sangat Nikmat Jadi Ketika Menyusui Kok Ada Misalnya Tengku Lecet Atau Misalnya Kok Ini Susah Ya Kok Bayiku Berat Badannya Setak Atau Justru Menurun Itu Segera Saja Menghubungi Konselor Menyusui Begitu Selain itu IMI Juga Ada Kelas Online Yang bisa Di IMI Itu Kan Gak Cuma Di Jogja Doang Khusususnya Kita Di Cabang Di Bantul Jadi IMI Ada Di Seluruh Indonesia Ya Kita Organisasi Berjenjang Kurang Lebih 16 Daerah Jadi Kalau Udah Follow Di Instagram Itu Bisa Ikut Kelas Mana Aja Kan Online Ikut Kelas Mana Dari Makassar Bisa Banyak Banyak Kesempatannya Untuk Belajar Jadi Ini Dimudahkan Untuk Misalkan Ibu Ibu Yang Punya Banyak Kebingungan Kegalauan Atau Mungkin Yang Baru Pertama Kali Suka Banyak Bingungnya Jadi Bisa Kontak Kesana Sahabat Kalau Misalkan Ada Permasalahan Seputar Menyusui Terakhir Mbak Mel dan Mbak Alvy Mungkin Bisa Disampaikan Pesan Untuk Ibu Menyusui Yang Sedang Mendengarkan Saat Ini Untuk Menghadapi Bulan Puasa Untuk Ibu Yang Sedang Menyusui Tetap Semangat Tetap Positive Thinking Yakin Bahwa Segala Sesuatunya Itu Diniatkan Dengan Baik Diniatkan Untuk Ibadah Jadi Enjoy Your Moment Of Your Breastfeeding Moment Jadi Itu Gak Akan Terulang Untuk Anak Juga Gak Akan Terulang Terus Ajak Suami Untuk Bener-bener Gabung Bareng Untuk Kerja Bareng Bahwa Menyusui Itu Gak Cuman Sendiri Jadi Menyusui Itu Semua Semua Itu Mendukung Jadi Harus Enjoy Positive Thinking Dan Happy Aja Mbak Afi Boleh Oke Kaitannya Dengan Menyusui Itu Kita Istilahkan Menyusui Itu Sedetik Dari Sepanjang Perjalanan Anak Jadi Ayo Kita Upayakan Karena Efeknya Tidak Hanya Sehari Dua Hari Setahun Dua Tahun Tapi Jangka Panjang Sekali Nanti Semoga Kedepan Kita Juga Bisa Kerjasama Lagi Biar Mengulik Lagi Untuk Ibu-ibu Yang Mau Berpuasa Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Diberikan Kelancaran Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Di Hari Ini Bisa Memotivasi Dan Juga Bisa Lebih Aware Lagi Dengan Alarm Tubuh Masing-masing Ibu Dan Juga Masing-masing Bayi Begitu Oke Baik Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Ini Siapa Tahu Setelah Mendengarkan Ini Ada Yang Tertarik Juga Ikut Join Kepengurus Bantul Bisa Banget Dan Kita Backgroundnya Gak Harus Yang Tenaga Medis Dan Lain Tapi Yang Benar-benar Berkeinginan Untuk Apa Ya Tujuan Kita Cuma Satu Untuk Membantu Meningkatkan Prosentase Ibu Menyusui Dan Ibu Dan Anak Yang Disusui Di Indonesia Khususnya Ini Di Di Dan Bantul Oke Kalau Misalnya Mau Gabung Bisa Kontakt Ke Tadi Meta Follow IG Terima kasih Mbak Fy Dan Seru Banget Gitu Ya Saya Jadi Dapat Insight Baru Kalau Besok Jadi Mahmud Bisa Jadi Ada Pengetahuannya Oke Baik Dan Dan Tetap Bersama Kami Tentunya Karena Selain ini Akan Kaminirkan Untuk Anda Rangkaian Langku Persada Dan Manca Terbaru Hanya Di AMKM Saya Nisha Putri Pamit Selamat Siang Dan Selamat Beraktifitas